Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali bersama saya di akmal channel apa kabar semua mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilimpahkan rajakinya amin oke di kesempatan video kali ini saya akan sedikit share tentang cara memperbaiki dinamo ampere yang tidak mengisi nah jadi kebetulan disini sudah ada dinamo ampere mobil kijang jadi keluhan ataupun kerusakan dinamo ampere ini yaitu tidak mengisi ditandai dengan lampu aki di dashboard itu terus menyala dan potase pengisian ke aki juga tidak ada ya jadi disini saya akan tunjukkan langkah-langkah untuk mencari kerusakan di dalam dinamo ampere ini karena di dalam dinamo ampere ini ada beberapa komponen yang bekerja saling berkaitan jadi kita harus mengetahui dulu di bagian mana yang bermasalah untuk selanjutnya kita melakukan perbaikan nah jadi simak terus videonya jangan lupa di like share komen dan subscribe biar channel ini terus berkembang dan bisa terus share video video yang bermanfaat untuk kita semua jadi langkah pertama yang kita lakukan untuk mencari atau memperbaiki kerusakan dinamo ampere yang tidak mengisi kita harus memongkar dinamonya dahulu nah jadi kebetulan dinamo untuk tim mobil kejang ini dia masih sistem manual ataupun sistem pengisian keakinya itu masih menggunakan ketot ya ataupun manual tetapi cara pemeriksaan ini bisa kita terapkan untuk sistem pengisian ataupun dinamo ampere yang sudah IC juga ya karena pada prinsip kerjanya ataupun komponen yang ada di dalam dinamo ampere itu semuanya sama baik yang masih manual ataupun ketot seperti ini ataupun yang sudah memakai sistem IC nah jadi baik saya akan coba bongkar dulu dinamo ampere nya dahulu ya oke jadi untuk membukanya kita lepas ketiga baut pengunci dinamonya saya akan coba lepas dulu satu satu per satu bautnya oke kita lepas biasanya untuk bautnya suka agak keras jadi harus menggunakan obeng ketok ya jadi ini kebetulan sudah saya kendorkan memakai obeng ketok jadi tinggal mengendorkan saja ataupun membukanya saja kita lepas semua baut bautnya perlahan sahan saja untuk mengerjakannya jadi disini kita belajar sama sama bagi yang mengalami kerusakan di dinamo ampere yang tidak mengisi kalau kita sudah mengetahui letak permasalahannya tinggal kita memperbaiki bagian yang rusak itu dan ini bisa kita lakukan sendiri di rumah dengan alat yang tidak perlu memerlukan alat yang khusus nah ini sudah bautnya sudah terbuka semua lanjut kita buka baut bawahnya ini nah disini juga ada baut baut nya kita akan coba buka dulu disini ada dua ukuran baut yang ini ukuran baut 8 mili oke jadi untuk dinamo ampere semua sama ya baik yang masih cathode ataupun IC hanya bedanya dari pengisiannya saja yang masih manual dan sudah otomatis dan bagi yang mau berhemat dinamo ini juga masih bisa dirubah ya dengan memakai IC jadi sudah tidak memakai cathode lagi jadi tanpa kita merubah dinamo jadi tanpa kita mengganti dinamo kita sudah bisa menggunakan IC untuk sistem pengisiannya jadi sudah tidak menggunakan cathode lagi oke ini saya buka dulu kita lepas semua bautnya untuk yang ini memakai ukuran baut 10 oke satu lagi bautnya oke ini sudah terlepas semua bautnya tinggal kita melepas ke atas ya kita lepas tutup atasnya dulu oke ini sudah terbuka semua seperti ini ya kedalaman dinamonya kita lepas dulu ini oke jadi ini sudah terlepas semua ya jadi ini saya akan tunjukkan komponen komponen di dalam dinamo ampere yang sering bermasalah ya ataupun yang sering rusak nah yang pertama ini disini ada kumpulan dioda ya jadi biasanya yang paling sering itu dioda penyarahnya ini nah yang kedua dari lilitan dinamonya ini bisa dia putus ataupun konslet dengan bodi dan yang ini ada juga ini rotornya ini juga bisa putus ya kalau ini putus biasanya dia tidak akan bisa mengisi juga sama jadi yang harus kita perhatikan untuk memperbaiki dinamo ampere ini yang pertama dioda ini ulungan ulungan stator dan ulungan rotor ya perhatikan juga ketebalan dari karbon berasnya harus masih tebal seperti ini nah jadi disini saya akan tunjukkan cara mengetes satu persatu komponen di dalam dinamo ampere ini agar kita mengetahui di bagian mana yang bermasalah jadi untuk gulungan seperti ini ini kan dia menyatu ya masih menyatu dengan PCB ataupun pelat rangkaian diodanya untuk mempermudah pengukuran dan agar hasil pengukurannya akurat juga kita harus melepaskan ataupun memisahkan lilitan tembaga ini dengan bagian pelat rangkaian diodanya ya nah jadi kita lepas dulu tembaga-tembaganya dari sini kita akan coba lepas dulu ya oke oke jadi saran saya bagi kita yang masih belajar dalam dunia berdinamon seperti ini sebelum kita melepas kulungan tembaga dan pelat piringan dioda untuk kawat tembaganya alangkah baiknya kita tandai ya untuk yang sebelah sini misalkan kita tandai agar nantinya saat kita memasang ulang kita tidak bingung ya nah disini saya sudah tandai di tiap kawat tembaganya nah yang bagian luar saya kasih bungkus isolasi seperti ini nah jadi ini kalau sudah seperti ini tinggal kita melepasnya saja jadi untuk melepasnya kita menggunakan sordel jadi untuk sordel semakin luatnya besar dia semakin bagus ya nah jadi caranya kita kasih timah dulu agar timah yang lama itu mudah leleh ya nah seperti ini kita biarkan saja biar dia panas nah untuk kawat bawahnya kita menggunakan tangan seperti ini untuk menarik ke bawah ya seperti ini nah sudah hampir ketarik sudah terlepas ya kita 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 panaskan seperti ini jika kurang leleh kita bisa tambah timah lagi karena biasanya kalau pakai sordel biasa seperti ini kurang panas ya harus menggunakan yang 4 besar kita tarik dari bawah seperti ini nah ini sudah terlepas seperti ini kawat yang ini sudah terlepas ini kita lepas semua untuk kawat tembaganya kita lepas semua jadi ini kita lakukan agar hasil pengukurannya itu akurat kalau dia masih terhubung seperti ini dia masih saling berkaitan tapi kalau kita sudah melepas pengukuran akan lebih akurat seperti ini kita lepas semua satu satu jadi ini telah tetap penempingan diodanya saya sudah lepas ataupun saya pisahkan dulu dengan gulungan dengan gulungannya nah sekarang kita akan melakukan tes satu persatu untuk mencari kerusakan di dinamo ampere jadi yang pertama saya akan melakukan tes rotor nya dulu yang ini jadi untuk melakukan pengetesan kita bisa mempergunakan multitester seperti ini tetapi disini saya tidak akan menggunakan multitester seperti ini karena mungkin tidak semua memiliki multitester seperti ini jadi untuk mengukurnya disini saya menggunakan aki biasa seperti ini aki mobil dan kabel juga berikut buah lam nya seperti ini jadi disini buah lam kan ada dua terminal terminal ya ada dua pin yaitu pin positif dan negatif nah untuk yang negatif saya langsung sambung ke ini ya ke negatif aki seperti ini untuk yang kabel hijau dari aki seperti ini saya putus dulu seperti ini saya putus dan yang dari buah lam seperti ini nah jadi kalau yang negatif ini dari buah lam langsung ke terminal aki tetapi yang untuk positif dia diputus dulu baru nanti kita sambung ke bagian ini oke langsung kita melakukan pengertesan ya ini yang positif dari aki langsung dan ini dari buah lam perhatikan lampu buah lam saya taruh disini saja saya taruh disini biar kelihatan yang pertama kita hubungkan kabel yang dari aki langsung ke salah satu slip ring yang di rotor seperti ini kita hubungkan seperti ini dan satu lagi yang dari buah lam kita hubungkan ke slip ring yang atasnya seperti ini perhatikan lampu buah lam menyala ini menandakan lilitan rotor ini masih berfungsi ditandai dengan adanya daya magnet seperti ini ini ada daya magnet saat kita menghubungkan seperti ini dia ada daya magnet ini berarti si posisi rotor ini masih sangat baik karena dia masih terhubung seperti ini untuk lilitan tidak putus artinya lampu menyala lalu disini juga ada daya magnet ini sudah dipastikan masih berfungsi kita juga tes apakah si rotor ini slot dengan body seperti ini caranya kita tempelkan ke salah satu sini lalu kabar yang dari bohlam kita tempelkan ke body kalau bohlam tidak menyala artinya si rotor ini masih berfungsi dengan bagus oke jadi sudah bisa dipastikan bahwa rotor ini masih berfungsi dengan baik nah berikutnya kita akan melakukan pengetesan dioda seperti ini dioda ini jadi untuk melakukan pengatasan dioda yang pertama kabel yang dari positif paki kita tempel di ini ya di output B ataupun terminal B seperti ini terminal ini ataupun ini sama saja terminal B kita tempel disini lalu kabel yang satu lagi yang dari bohlam kita tempelkan ke kaki dioda ya jadi yang jendolan seperti ini ini adalah dioda kita bisa menempelkan disini disini ataupun disini ataupun yang dibawahnya disini jadi disini adalah kaki dioda disini ada 6 dioda jadi 3 dioda positif dan 3 dioda negatif jadi yang pertama kita hubungkan disini yang dari aki di terminal ini ini yang dari positif ya yang dari positif aki kita tempel disini yang ini dari bohlam kita tempel ke masing-masing kaki dioda perhatikan disini bohlam harus tidak menyala nah ini tidak menyala kaki ini juga tidak menyala dioda ini tidak menyala dioda ini tidak menyala dioda ini tidak menyala yang ini juga tidak menyala nah sekarang kita balik yang dari kabel dari bohlam kita taruh disini seperti ini kita balik seperti ini nah jadi yang ini yang dari aki positif kita tempel ke masing-masing seperti tadi perhatikan bohlam nya bohlam menyala 1 2 3 4 5 6 6 jadi bisa dipastikan dioda ini masih bagus ataupun tidak ada yang shot ataupun putus karena bila kalau kita posisi mengukurnya seperti ini kalau putus dia pasti tidak akan menyala lampunya itu berarti dia putus apalagi tapi jika kita bolak balik misalkan yang dari positif aki kita taruh disini yang bohlam disini dia menyala bolak balik itu artinya dioda konserat tapi ini saat kita nyalakan ataupun posisikan dari bohlam seperti ini taruh disini yang ini dari terminal aki langsung dia menyala semua 1 2 3 4 5 6 nah jadi untuk ke 6 kaki dioda ini nyala semua dan kita balik seperti tadi yang dari positif haki langsung di terminal ini ya harus tidak menyala semuanya nah seperti ini tidak menyala semua ya nah jika ada yang menyala berarti dioda itu yang shot nah kalau ini dia blok balik tidak konslet dan tidak putus artinya si rangkaian dioda ini masih berfungsi dengan baik nah berikutnya kita akan mengetes riritan tembaganya ya seperti ini biasanya riritan tembaga ini kebanyakan dia konslet bodi ya bisa konslet bodi bisa juga putus tergantung kerusakannya apakah kebakar atau gimana nah jadi langkah pertama disini kan ada 6 ujung kawat tembaga ya jadi masing masing dua ini dia satu pasang nah jadi ini berarti ada tiga pasang seperti ini jadi yang langkah pertama kita cek dulu satu pasang ini oke jadi ini yang dari positif paki ini dari bohlam dari positif paki kita tempel di salah satu ujung kawat seperti ini lalu kita hubungkan tempelkan di satu lagi perhatikan mohlam menyala seperti ini ini artinya si lilitan ini masih terhubung tapi kita tes dulu dengan masing-masing lilitan lain apakah dia terhubung nah ini tidak terhubung ini tidak terhubung ini tidak terhubung dan ini tidak terhubung berarti ini tidak ada shot dengan lilitan yang lain lalu kita tempel juga ke body apakah dia shot body saat kita tempel ke body dia tidak menyala artinya si lilitan yang ini dia tidak konslet ya tidak konslet ke body dan tidak konslet ke lilitan lain jadi untuk lilitan yang ini aman berikutnya kita tes lilitan yang ini ya nah lilitan yang ini sama seperti yang tadi kita taruh disini satu yang ini satu nah bola menyala kita tempel ke yang lain tidak menyala ini tidak menyala tidak menyala ini tidak menyala kita nepelkan ke body nah tidak menyala juga berarti ini masih berfungsi dengan baik ya lilitan yang kedua ini nah berikutnya lilitan terakhir seperti tadi kita hubungkan pertama kesini dari aki yang dari bawah sini dia menyala kegulungan yang lain tidak menyala oke tidak menyala juga nah berikutnya kita tempel ke body nah disini berarti shot ya dia tempel ke body dia menyala ya perhatikan saya tempel disini kita tempel ke body nah lampu menyala jadi sudah bisa dipastikan bahwa kerusakannya ini ada di bagian lilitan ini yang konslet dengan body jadi ada satu pasangan lilitan yang dia konslet ke body nah ditandai dengan seperti ini nah kita tempel ke body dia menyala lampunya nah ini sudah pasti dipastikan permasalahan ataupun kerusakan ada di lilitan stator ini tinggal kita melakukan perbaikan di bagian stator ini yaitu dengan cara menggulung ulang ya biasanya harus digulung ulang karena tidak mungkin kita memperbaiki satu saja tapi harus dibongkar dan digulung ulang jadi seperti itu langkah agar kita mengetahui ataupun mencari kerusakan di tiap-tiap komponen dinamo ampere sangat mudah ya dan alat yang kita gunakan juga sangat sederhana hanya memakai satu buah bolham dan aki saja langsung kita sudah bisa mengetahui kerusakan di dalam dinamo ampere jadi ini berlaku untuk semua dinamo ampere cuma bedanya kalau untuk sistem IC kita harus mengetes juga bagian IC regulatornya untuk bagian mengisi jadi untuk mengetes IC regulator bisa dicek di video saya yang lain disitu sudah saya buatkan video cara mengetes IC dinamo ampere nah jadi dengan kita sudah mengetahui kita sudah tinggal memperbaiki komponen yang merusak saja mungkin cukup sekian ya langkah cara memperbaiki ataupun mencari kerusakan di damo ampere yang tidak mengisi berikutnya mungkin saya akan melakukan perbaikan ini dulu tapi untuk sekarang saya hanya tunjukkan cara mencari kerusakan di dalam dinamo ampere saja dan sudah diketahui bahwa kerusakan ada di bagian lilitan dinamo ampere ini oke mungkin cukup sekian semoga videonya bermanfaat jangan lupa di like share komen dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh